Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Di dalam surat Al-Waqi'ah, surat ke-56 Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu peringatan yang luar biasa Kepada kita semua Kepada manusia, kepada kita semua Calon-calon mati Camat ya, calon-calon mati Pada ayat 83, silahkan Bapak Ibu buka Surat ke-56 ya, surat Al-Waqi'ah, ayat 83 Kalimat Allah, A'udzubillahimmanasyaitanirrojim Maka, kalau memang kalian ini hebat Kalau memang kalian ini tidak dikuasai oleh Allah Kalau memang kalian ini bisa menentukan diri, kehidupan sendiri Kata Allah Maka mengapa Mengapa tidak bisa ketika Nyawa seseorang sudah sampai di tenggorokan Sudah sakratul maut Kita semua pasti akan sampai dalam situasi itu Padahal kalian ada di sekitar orang Yang akan wafat itu Ada di situ Dan melihat, menyaksikan Dia wafat Tapi kami lebih dekat Kami di sini, kata Allah Yaitu para malaikat yang Allah utus Kepada seorang yang akan wafat ini Wa nahnu akrabu ilaihi minkum Bahkan lebih dekat lagi Kami ini Daripada kalian yang ada di sekelilingnya dia Walakin Latu siru Tapi Kalian tidak mampu melihatnya Hadirin yang dirahmati Allah Ini betul-betul gambaran yang luar biasa Akan suatu kejadian nanti Yang akan kita rasakan Kita akan lewati Saat itu nanti Dimana Kita Dalam kondisi sakratul maut Ada orang-orang di sekitar kita Ada anak-anak kita mungkin Ada suami atau istri kita Ada teman-teman kita Ada tetangga kita Di sekitar kita Tapi begitu para malaikat Maut Datang menghampiri kita Maka tidak ada yang bisa melihat itu Kecuali kita Sang Akan wafat ini Ya Orang-orang lain tidak lihat Hanya kita yang lihat Bayangkan subhanallah Kita tidak bisa Tidak bisa Kita sudah mulai akan merasakan Sendiri disitu Ya Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-An'am Ayat 94 Kalimat Allah A'udzubillahimna syaitanirrojim Wala qadji' tumuna Furoda Kama kholaknakum awwala marroh Sungguh kalian akan datang kepada kami Sendiri-sendiri Furoda Kama kholaknakum awwala marroh Sebagaimana kalian Dulu diciptakan juga sendiri-sendiri Hadirin yang dirahmati Allah Maka pada saat itu Kita betul-betul berharap berdoa Saya berdoa agar Bapak Ibu semua Yang menyaksikan video ini Betul-betul Mendapatkan utusan Para malaikat yang baik-baik Yang putih Bersih Bercahaya Bersinar Harum wanginya Dan juga tersenyum dengan ramah Itu tandanya Seseorang akan husnul khatimah Dia sudah tahu Dari jauh dia sudah melihat Maka itu kita lihat Ada orang yang wafat Dengan tersenyum Kenapa? Karena dipanggil dengan baik Diperlakukan dengan baik Bahkan ada yang memberikan salam Para malaikat ini Kepada orang-orang yang Mati Atau wafat dalam keadaan Baik Atau husnul khatimah Sebaliknya Kita berdoa Jangan sampai kita termasuk Dari orang-orang Yang ketika Orang lain tidak bisa melihat Hanya kita bisa melihat sendiri Nyawa kita akan dicabut itu Jangan sampai kita termasuk Dari orang-orang Yang diutuskan kepada kita Para malaikat yang bengis-bengis Yang penuh amarah Yang siap meluapkan Kekejamannya kepada kita Dan ketika itu Tidak ada tempat kita Mengadu Karena orang-orang Di sekitar kita Tidak melihat Apa yang sedang kita alami Bapak dan Ibu yang Dirahmati Allah Pada hari itu Pada saat itu nanti Mudah-mudahan Adalah saat terbaik Dalam kehidupan kita Mari kita senantiasa Berusaha Berdoa Kita senantiasa Mengikhlaskan Amal ibadah kita Merahasiakan Kalau perlu Agar menjadi Tabungan Modal Bagi kita Ketika kita Mendapati hari itu Saat itu Terjadi kepada kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Kita jumpa lagi Pada video berikutnya InsyaAllah Bilahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax